Pemirsa Kapolri Jendral Listio Sigit Prabowo menekankan pentingnya menjaga dan merawat semangat Sumpah Pemuda yang digelorakan oleh para pendahulu bangsa. Kapolri menyebut refleksi dari peringatan Sumpah Pemuda adalah bagaimana terus mempertahankan rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hal tersebut dikatakan oleh Kapolri saat menghadiri undangan orasi kebangsaan terkait dengan mempentum peringatan Sumpah Pemuda di Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang, Jawa Tengah pada hari Sabtu siang. Dalam orasi kebangsaannya, Kapolri menekankan pentingnya untuk menjaga dan merawat semangat Sumpah Pemuda yang digelorakan oleh para pendahulu bangsa. Kapolri menyebut refleksi dari peringatan ini adalah bagaimana terus untuk mempertahankan rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hal itu menjadi syarat utama untuk menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Seluruh elemen pun harus terus bersatu dan bergandengan tangan dalam menghadapi segala bentuk tantangan, sekaligus mewujudkan Indonesia Emas 2045. Saran utama untuk menjaga dan stabilitas, keamanan tetap terjaga, stabilitas politik tetap terjaga, maka persatuan dan kesatuan seluruh masyarakat, seluruh elemen bangsa, seluruh elemen negara menjadi penting. Dan ini tentunya menjadi modal bagi kita untuk terus bisa melangkah, melaksanakan apa yang menjadi visi-visi kita menuju Indonesia Emas.